Hampir setahun sudah KPK menetapkan Anas Urbaning Room sebagai tersangka kasus pembangunan proyek Hambalang setelah diduga menerima mobil Toyota Harrier dari PT Adikaria. Anas juga disebut-sebut menerima dana 2,2 miliar rupiah yang digunakan untuk memenangkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres tahun 2010 lalu. Setelah satu tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan komplek olahraga Hambalang, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaning Room kini harus bersiap menyusul koleganya mantan Menpora Andi Malarangeng menjadi tahanan KPK di Rutan Guntur. Kasus Anas terungkap berawal dari kecohan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Anas diduga menerima pemberian mobil Toyota Harrier dari PT Adikaria, pemenang proyek Hambalang pada tahun 2009 lalu saat masih menjadi anggota DPR. Mobil senilai ratusan juta rupiah itu diberikan agar Adikaria memenangkan tender proyek Hambalang. Anas sendiri sudah membantah tudingan itu. Anas juga disebut menerima dana 2,21 miliar rupiah dari PT Adikaria. Uang tersebut kemudian digunakan Anas untuk memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung tahun 2010 lalu. Seperti yang terungkap dalam dakwaan jaksa dengan terdakwa dedikus nidar, Anas menggunakan uang tersebut untuk membayar hotel, sewa mobil dan membeli blackberry untuk para pendukungnya. Anas Kurbaningrum selalu membantah tudingan itu. Ia bahkan pernah berucap siap digantung timonas bila dirinya menerima swab dari proyek Hambalang. KPK itu sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena itu kan asalnya dari ocehan-ocehan yang tidak jelas, dari karangan-karangan yang tidak jelas. Ngapain repot-repot? Nah itu aja. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi mas di Ketua Umum Partai Demokrat? Yakin, ya yakin. Satu rupiah saja Anas Korupsi Hambalang gantung Anas Dimonas. Proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politisi Partai Demokrat, mulai dari Muhammad Najarudin, Angelina Sondah, Andi Malarangeng, dan Anas Urbaningrum. KPK masih terus mendalami kasus yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ini. Dan bukan tidak mungkin politisi Partai Demokrat lainnya segera menyusul Anas dan kawan-kawan. Tim Liputan 6 melaporkan.